Halo 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 guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan membelajar atau create 2007 3 dimensi untuk teknik mesin yang pemula guys di sini saya udah ada gambar contohnya terlihat seperti ini gambar contohnya kita akan membuat gambar seperti ini guys untuk langkahnya apa dulu sih kita akan membuat menjadi 3 dimensi dulu biar gampang 3 dimensinya kita akan membuat nah tapak depan dulu yang ini guys kita akan ukur dulu lihat dulu ini lebarnya berapa lebarnya disini ini ya guys yang ini itu 88 untuk ketebalannya berapa di sini 13 nah kita klik pakai line atau tulis L disini 88 tulis enter seperti ini tinggal ke atasnya 13 enter terus ke kesininya 88 lagi tinggal ke sini kalau balik-balik C aja enter seperti ini terus apa lagi tinggal kita eh bawahnya ini guys ya bawah itu berapa sih dikasihnya itu jaraknya 3 ya guys panjangnya 38 kita bikin 38 38 enter seperti ini tinggal kita pindahin aja di sini ya ke pas ambil tengah-tengah yang segitiga disini juga sih yang sedikit 3 tinggal kita pindahin lagi yang barusan klikin segitiga pindahin ke bawah tadi itu jaraknya seperti ini tinggal kita pindahin ke atas seperti ini tinggal kita hapus pakai ini pakai trim hapusnya kita blok klik dulu ke sini nah seperti ini klik dulu kanan langsung klik objeknya terus kita apalagi tinggal kita bikin ini dengan lingkaran atau diameter ininya disini itu tanda pas lingkarannya bikin lingkaran itu jaraknya N22 guys kita bikin klikline pas ngambil tengah-tengah yang warna yang segitiga klik 22 enter disini ukurannya udah milimeter ya guys tinggal kita bikin diameter sama r-nya disini kan R9 sampai diameter 19 kita bikin ininya kita bikin dulu yang paling gede R19 kalau n19 itu nggak usah dibagi dua terus n19 aja 19 ini udah radius guys nah seperti ini tinggal kita klik aja kalau diameter itu dibagi dua 19 dibagi dua jadi 8 seperti ini terus kita bikin kita tinggal kita trim ini guys tinggal kita blok aja nggak usah di blok ini aja dibikin ini juga bikin seperti ini nah ini tinggal hapusan nah seperti ini tinggal kita hapus nggak sebantunya terus kita apalagi tinggal kita disini ada radius R6 kita bikin disini yang pilih R dulu untuk mengubah ukuran langsung 6 enter lagi tinggal ke objeknya seperti ini sama ini udah diubah ya ukurannya sama tinggal kita apalagi guys disini disini kan udah oh disini belum ada radius juga R3 kita bikin lagi klik lagi disini di sini ubah ukurannya R untuk mengubah ukuran enter 3 enter lagi baru ke objeknya kita seperti ini sama ini udah tiga radiusnya seperti ini guys tinggal apalagi nah disini kan udah guys ya tinggal kita bikin yang ininya yang bawahnya kita bikin yang bawahnya itu disini jaraknya jarak ke bawah kesiniannya 105 tapi di garis yang ininya sampai bukan dari sininya ya tapi disini menunjukkan garis ukurannya nah tinggal kita bikin eh kita bikin dulu disini kita bikin garis bantu dulu disini klik kita ke kesininya pakai kesini seperti ini seperti ini tinggal kita ke bawahnya terlihat dulu ke bawahnya itu 105 tak bikin 105-05-05 nah seperti ini tinggal kita kita apa guys tinggal kita bikin seperti ini apa eh kita pindahin lagi ininya klik lagi ininya klik kesini pasin pindah kesini tinggal kita potong ininya guys ininya kita klik dulu objeknya baru klik ininya akan udah putus nah tinggal kita trim kesebelahnya ayah milor maksudnya ke sini ke sini seperti ini tinggal kita bawa aja ini ke sini bawahnya tinggal kita bikin aja objek klik seperti ininya terus tinggal apalagi guys tinggal kita bikin eh disini kan ada sudut ininya kita bikin kita bikin dulu lingkaran ini disini kan menunjukkan ukuran R radius kalau R itu kan bacanya radius 19 kita bikin bikinnya kita pakai lingkaran guys klik disini pas tengah-tengah R 19 tulis aja 19 gaya enter seperti ini tinggal kita pindahin aja ininya ke sini seperti ini soalnya eh dilihat gambarnya ukurannya menunjukkan ke sini garisnya guys gitu tinggal kita apalagi eh kita lihat dulu gambarnya tinggal kita bikin cowokannya cowokannya ini cowokannya ini ukurannya berapa dari sini ke atas itu 45 kita bikin pen lagi garis bantu please 45 sepertinya tinggal kita kebawahin guys kebawahin kita sesuai aja biasa seperti ini guys bikinnya kita tinggal di mirorin klik ininya klik kesini objek yang cari yang ininya seperti ini udah guys tinggal kita mirip apa kita tinggal kita trim seperti ini kita trimnya kelebihan nah seperti ini guys kita apalagi kita bikin nah disini kan ada eh apa diameter lingkaran jarak kesininya kita bikin lihat dulu dari 50 ya guys 50 dikurangi jarak kesini itu kan eh gini aja guys ini kan tiga nah kan ada 22 dikurangi 3 jadi 19 kan 19 19 dikurangi 50 jadi eh eh 39 guys 39 ke-9 terus kesini jarak kesininya berapa jarak kesininya 19 19 seperti ini tinggal klik tinggal kita kasih diameter lingkarannya ini sini diameter disebut dua kali diameter 10 ini lingkaran ini sama diameter 10 juga guys seperti bacaan seperti itu tinggal kita bikin dari barusan itu 10 ya kalau 10 itu 5 guys klik seperti ini kalau tidak percaya kita ukur dulu pakai diameter diameter 10 guys benar tinggal kita disininya pakai mirror seperti ini seperti ini guys sudah dua terus kita apalagi ini vlog aja yo di sini ada radius juga guys atau R13 kita bikin R enter ukuran 13 enter lagi ke objeknya seperti ini ini aku saja ini kelebihan ayahnya nah seperti ini tinggal kita kesini lagi nah udah kita apalagi nah tinggal kita bikin yang ini guys nih sudut ini kan ke penunjukkan ke pas garis yang garis seperti ini ini menunjukkan pas lingkaran guys nah gimana sih cara menunjukkannya kita bikin garis bantu dulu dulu ambil pas tengah-tengah dari sini sih kita ambil disini pas klik dulu sini tak ini ada garisnya tak sampai disini kita lihat berapa ininya 10 guys nah tinggal kita gini aja guys kita copy ini kurang lurus ininya seperti ini tinggal kita copy ininya tinggal copy ke sini bagi lima eh bagi dua jadi lima kasih ke sini kasih seperti ini tinggal kita hapus aja objek ininya tinggal klik yang ininya guys klik aja kesini pinahin yang ininya nah seperti terus tinggal kita apalagi guys nah disini kan udah selesai guys ya tampak depannya doang terus tinggal kita ragion biar menjadi tiga dimensi atau tulis aja ragion atau bisa klik sini kita blok semuanya nah udah menjadi menjadi nyatu objeknya seperti ini tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi ke sini terus tinggal kita lihat gambarannya panjangnya itu kesini tuh 50 guys kita bikin 50 kita pakai yang ini seperti ini kita kasih 50 50 oke terus yang satu lagi berapa yang ini kasihnya 10 kita bikin 10 eh mana itunya kebiasaan pake auto ke 2017 jadi kita naik langsung ke 10 langsung ininya kasih berapa disini kita kasih yang satu lagi kita kasih ini 50 aja guys 50 seperti ini terus kita apalagi tinggal kita pindahin aja di sini jadi bisa menjadi satu seperti ini seperti ini soalnya tadi kan udah dipindahin ke sini udah pas ukurannya pas sini ya guys pas bawah ini jadi ini tinggal apalagi tinggal kita bikin yang ininya klik seperti ini tinggal kita kebawain pas ambil tengah-tengah ke tengah-tengah yang ini seperti ini seperti ini terus kita tinggal kita warnai biar kelihatan nah seperti ini ini kan belum nyatu ya objeknya guys kita kan belum nyatu objeknya kesini kan belum nyatu objeknya guys ya gua belum nyatu tinggal kita satuin aja guys objeknya pakai oke ini pakai atau union kita langsung blok semuanya belum belum ke blok semuanya kita blok nah seperti ini udah nyatu objeknya nah terus kita apalagi guys kita lihat dulu gambarnya tinggal kita kasih kemiringan ininya nah ambilnya dari mana kita klik disini objek klik disini yang kebawah tarik nah seperti ini kalau atau 2007 itu kita hitam putih dulu biar bisa dipotong seperti ini tinggal kita potong pakai yang ini yang tadi nah seperti ini tinggal kita ubah lagi warnanya nah tinggal kita ini rapihin rapihin tinggal rapihin tinggal ininya hapusin tinggal kita gini guys kita lihat pakai redbit ya bisa muter nah udah udah lubang tinggal kita puterin ke klik dulu objeknya itu yang yang merah guys klik yang merah seperti ini tinggal kita robit nah tinggal kita lihat gambarnya nah seperti ini guys udah mudah kan guys untuk cara belajar di atletik 2007 untuk 3 dimensi ya kalau ada kesalahan dari tutorial ini maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kursi fosilitas silahkan komentar semoga membuat video tutorial dari teknik teknik drawing jangan lupa subscribe dan like dan share juga biar saya semangat untuk berbagi demo-demonya sampai jumpa kembali guys dan bye guys dan 갈